Pemirsa sempat terjadi perdebatan ketika kuasa hukum Tom Lembong dan Kejaksaan Agung menyerahkan bukti kepada hakim. Perdebatan ini dipicu keberatan pihak Kejaksaan Agung untuk diperiksa bukti-buktinya. Nah pemirsa, kuasa hukum Tom Lembong menyatakan, tim Jaksa dari Kejaksaan Agung tidak transparan menunjukkan bukti-bukti yang dibawa dalam sidang praperadilan. Usai berdebat, akhirnya Jaksa bersedia dokumennya untuk diperiksa. Malah hasil, kuasa hukum Tom Lembong menemukan tidak ada bukti audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Audit itu dinilai penting untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam kasus tugaan korupsi izin impor gula. Di sisi lain, kuasa hukum Tom mengaku mengantungi bukti audit dari BPK yang menunjukkan sebaliknya tidak ditemukan kerugian negara akibat kebijakan impor gula selama Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kami secara transparan menunjukkan semua bukti-bukti kami. Ya, mereka mau cek, mereka mau periksa, silahkan. Karena kan memang sudah di domennya ke pengadilan. Tapi ketika kita mau periksa bukti-bukti dari mereka, dari pihak termohon agak geberatan tadi di sana itu tadi. Akhirnya setelah terjadi perdebatan, disetujuin bahwa itu boleh diperiksa. Jadi kami bisa memeriksa semua. Dari bukti-bukti yang tadi ada, belum ada audit BPKP. Ya, belum ada audit BPKP itu. Sedangkan kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK, itu periode 2015 sampai 2017, audit BPK. Ya, artinya dalam periode Pak Tom menjabat, sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.